oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh annaqidah kembali lagi bersama the only one motovlogger tersantui ya kan cuy dari Lampung jadi guys gua sore ini ini jam 521 ya udah mau maghrib jadi ini opening di sini emang ini tempat buka buat cuci motor dan aduh ada kates jadi hari ini gua mau ngajak kalian ke tempat yang kalau dibilang sih di sini tuh sedikit mistis ya nih lu bayangin nggak sih gua di sini di kampung pakai helm full face kayak gini aduh jalannya kayak begini lagi nah jadi guys di jalan di sini tuh sebelumnya ya gua mau ngajak kalian ke tempat tadi itu mistis tadi jadi ada sumur dan kalau ini tuh seinget gua sumurnya tadi tuh peninggalan orang Belanda guys gitu jadi gua tadi sempet tanya lagi kemau gua juga emang kayak gitu dan terakhir gua ke sini itu pas kas pokoknya SD ya ini jalannya berubah sebelumnya sebelumnya kesana ini gua mau cari dulu siang sore ini jadi sebenarnya dia tuh sumur kalau kata orang sinis itu peninggalan Belanda beneran ya jadi ntar gua mau liatin ke kalian tuh sumurnya sampai jalan-jalan sore ya guys Oke nih jadi kata Mak gua tuh jalannya pindah ke pokoknya belok ke sini nih nah nanti kita lihat aja guys ketemu nggak gitu loh tengah kebun pakai full face kan kayak orang blow on Oke nih wow oh jiwa offroad kembali guys oke jadi entah ya gua belum tahu lagi dimananya karena emang lupa guys nah oke bener nggak ya Aduh motornya kotor lagi nih ya ini juga nggak nggak niat nyiksa ini motor ya hahaha hahaha Oh jadi nanti kau udah kelihatan semurnya guys jadi kayaknya rekomendasi buat kalian yang udah gimana belekuk guys oh kayaknya daerah sini nih mas ini daerah rawa-rawa nya sini sih saya ingat gue oh iya nih ini bukan ya ini kayaknya sih oke kita parkir di sini ya oke guys dan gue udah lepas kamera ya ini helm gue terus ini dan kita bawa aja kamera biasa jadi ke motor gue serasa disiksa lagi ya tuh sorry 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 nanti kita cuci di kali tadi oke guys jadi gue mau kasih tau ke kalian dan bantu alfusori motovlog mencapai 1 juta subscriber guys karena kita akan banyak mengeksplore tempat-tempat di Lampung ya terus ini buat kalian yang channel-channel atau paranormal gitu yang suka bisa baca-baca itu gue rekomendasiin kesini nih bisa karena emang disini tempatnya mistis juga menurut gue cuman karena gue gak tau hal-hal yang kegituan jadi gue biasa aja dan ini mau maghrib kesini sih terus disini juga guys ada namanya ikan semacam ikan cupang gitu ya kaki gue kotor banget semacam ikan cupang dan dia itu mancingnya gak perlu pakai umpan guys dulu gue waktu asli itu mancing itu dicelupin aja udah bisa apa ya bisa keluar sendiri gitu dan nah itu bisa lihat itu disana sumurnya guys nah sumurnya itu akhirnya keluar-keluar terus gitu gak apa ya gak habis-habis guys kemarau juga gak habis dia ya kita coba deket kesana karena gue terakhir kesini tuh itu tadi SD tadi ya oke kita coba cari jalannya ini banyak ikannya disini entah ikan apa gitu pokoknya ada oke guys tuh disitu tuh sumurnya namanya sih sumur sumur tiban ya kalau masih ngerti sumur tiban dan itu katanya peninggalan Belanda yang ada disini dulu itu masih bagus disini tempatnya sekarang udah eh apa ya tuh jadi akhirnya tuh keluar semua guys enggak enggak nah tuh 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 kalau kalian lihat ntar gue zoom ya disitu ya disitu ada nah bener banget kata maka gue tadi jadi kadang ada yang banyak kasih naruh uang disini guys gue gak tau ya apa emang banyak ininya cuman buat kalian yang suka mistis mistis ataupun paham paham bahasa paranormal gitu atau paham bahasa bahasa makhluk-makhluk lain nah gue rekomenin kesini coba dicek gitu ya bener-bener enggak gitu nah tuh kalian lihat disitu oke kita mau coba turun ya hati-hati guys apa tau dalam ya jadi satu juga mistisnya guys katanya di dalam sumur ini ada kerisnya ada kerisnya ya dan serem-serem oke dalam sumurni ada kerisnya wah ya Allah nih ada uang beneran nih sentuh nggak jangan-jangan ya jadi beneran ada duitnya itu ada duitnya katanya tuh ada kerisnya guys jadi kalau kalian yang bisa masuk kesini katanya ya ini yang bisa masuk ke sumurni di dalam sampai dalam dan ngambil kerisnya yang ada di dalam kalian itu bisa entah katanya sudah kesaktian gitu ya tuh ada duitnya airnya juga jernih airnya seger banget sih aduh tarung tangan gue basah ya ini kalau gue bawa senter gue senterin tuh tuh tempatnya kayak gini guys ini ngair terus airnya lihat tuh sumur tiban oke guys karena emang ini maghrib jadi gue nggak mau lama-lama ya disini kita cukup recordnya dan tadi pokoknya yang buat paranormal tau kau ke tempat kayak gini boleh kalian kesini guys DM aja alfuswari motovlog ya instagramnya yang mau kesini biar tau gitu loh oke guys kita udah ya kita pulang basah nih kaki tuh gubuknya ada motor gue kotor banget lagi tuh coy donat kayaknya kemarin lebih kotor biasa aja dah oh eh jangan blender masalahnya bannya ini hai masuk-masuk alohan jiprat jiprat guys masalahnya bannya ini ban ban aspal boy bukan ban trail oh oh wow wow juduk-juduk wah bisa guys terus semua nih oke disini kok udah dikasih kayak gini banyak merambutnya guys adik seko kebun ha tulan karo trek-trekan oke guys oh oh udah bersih sih oke guys mari kita bersenang-senang guys oh eh 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 jatuh jatuh oke eh sorry guys kayaknya agak wow nunggu lagi hahaha bersih-bersih udah ya oke wow agak ngangkat sih guys oke udah bersih belakangnya udah tadi kan kotor banget guys tinggal depannya dikit lagi panjang kotor aduh panas coy sorry coy rusak nih mah oke udah udah ya bonusnya itu ya hahaha wow susah coy batu-batu semua aduh halo aduh oh halo aduh mati guys hahaha waduh kenak nih kayaknya halo kamu harus kuat oh oke oho oho jajajaja ah bonus bonus oho 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 oho